Dinilai karena sangat berpotensi di Jawa Tengah, Kabupaten Pati dimasukkan dalam tahapan perencanaan alokasi keolahragaan di Komisi 10 DPR RI. Pemeliharaan kondisi Stadion Joyo Kusumo belum bisa terdanai melalui APBD Kabupaten Pati. Karena keterbatasan tersebut, Bupati Pati mengusulkannya ke Ketua Komisi 10 DPR RI yang diprediksi membutuhkan anggaran senilai 50 miliar rupiah. Di sana, kemudian olahraga. Kita jujur Pak Joko Jiyanto, saya pernah paparan di hadapan Pak Ketiri olahraga dua kali. Terkait, beliau juga setiap peninjuk di Stadion Joyo Kusumo, pernah sekali. Terkait dengan usulan kami mau mengadakan renovasi Stadion Joyo Kusumo. Kemudian, sudah masuk anggaran, tapi pada saat itu sampai sekarang belum muncul, karena difokuskan pada PON 2018. Kemudian, saya kemarin Pak Ketiri olahraga. Kemudian, saya kemarin Pak Bung Temu, WA-nya Mas Isha Semen, Mas, ini konsentrasi di PON. Nah, ini saya punya Pak Joko, ini di Komisi 10, saya juga mohon untuk dibantu nanti. Biar stadion saya itu mau saya lengkapi, ya tidak hanya sifat bola, mungkin nanti ada pola renang, kemudian juga ada olahraga yang lain, atletik, atau mungkin juga pusat dan lain-lain. Itu tujuan saya gitu. Dan saya juga bapak-bapanan untuk rencana mau terkalokasi agar kurang lebih sekitar 50-an, kalau tidak salah, karena ide-nya itu, ide-nya sudah ada. Kemudian di pemuda olahraga, tadi saya cakap betul Bapak Bupati bahwa mengenai stadion ini, saya akan berusaha maksimum kepada Bapak Menteri, sangat layak bahwa Kabupaten Bupati ini punya sarana olahraga yang memadai. Karena saya melihat proteksi Bupati ini sangat luar biasa. Generasi mudanya, saya tidak pernah mendengar, generasi muda Bupati secara gede berita nasional, kena narkoba, enggak ada. Berarti apa? Saya berterima kasih kepada generasi muda atas budaya Pak Bupati ini, ini ke arah olahraga, nanti kita fasilitasi. Saranannya apa? Ada lapangan olahraga, ada bula voli, bula kaki, nanti akan saya fasilitasi. Jadi ada lapangan tenis, tenis meja ya. Sudah kita adukkan ya, nanti ada bula voli, bula ini. Oksanur Rajai, Simpang Lima TV, melaporkan.